Sosok mahasiswa UMB Bengkulu meninggal di hari wisuda, dikenal baik dan sopan, ada masalah ekonomi. Kabar duka datang dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, UMB. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB, berinisial MI, 25, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Sabtu, 26 Oktober 2024. MI dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, dan berdedikasi, meskipun dirinya menghadapi kendala finansial dalam menyelesaikan studinya. Kepala Program Studi Manajemen UMB, Adi Tiara Yulinda, yang mengetahui sosok MI dengan baik, mengungkapkan bahwa MI merupakan mahasiswa yang berperilaku baik dan santun. Meskipun demikian, ia sempat mengalami masalah ekonomi yang mempengaruhi kelanjutan studinya di kampus. Beliau adalah mahasiswa yang baik dan sopan, hanya saja sering terkedala oleh biaya SPP, sehingga sempat tertunda untuk melanjutkan kuliahnya sejak semester 5 pada 2021, diujar Adi Tiara saat diwawancarai tribunbengkulu.com. MI, tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2019, terakhir kali aktif di kampus pada tahun 2021. Saat itu, menurut catatan akademik, ia masih berada di semester 5, tetapi belum bisa melanjutkan karena masalah biaya. Kabar meninggalnya MI juga dibayangi oleh adanya informasi keliru mengenai wisuda. MI dikatakan sempat memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia akan mengikuti wisuda pada hari kejadian. Informasi ini sempat menimbulkan kebingungan, tetapi Adi Tiara meluruskan bahwa UM Bengkulu kini menggunakan sistem undangan wisuda barcode, dan MI tidak terdaftar sebagai peserta wisuda karena statusnya yang tidak aktif. Beliau mungkin mengatakan kepada keluarganya bahwa akan wisuda. Namun, MI sudah tidak terdaftar sejak 2021, dan tidak ada dalam daftar peserta wisuda karena belum menyelesaikan kewajiban akademik, jelas Adi Tiara. Adi Tiara pun menyampaikan keprihatinannya atas kepergian MI yang mendadak ini.